Hai uh jangan lupa ini terung badannya dibulak-balik seperti ini ini bisa ngelai ya panaskan Alhamdulillah ya Allah ya hari ini cuacanya panas jadi hari ini bisa habis bisa jemur padi ini setelah seminggu dari hari Sabtu sekarang hari Sabtu kembali bisa jemur padi Alhamdulillah Oh dan Alhamdulillah ya tuh padinya bagus teman-teman terus seperti ini bagus ini bener sekali Alhamdulillah Alhamdulillah cuaca hari ini ada panas-panasnya jadi hari ini sambil nunggu jemur padi ini saya mau masak kali ini saya ada terong ungu ini terongnya gede banget terus ini juga ada jengkol ya kemarin dan untuk masak terong ungu kali ini ini sangat simpel sekali ya pokoknya simak terus tiba-tiba sampai ya dan untuk bumbunya ini sangat simpel dan mudah sekali ya ini ada cami rawit terus ini ada terasi nanti terasinya mau saya bakar dulu lanjut ini juga ada bawang merah dan bawang peti yang terakhir ini ada karak kental ya untuk terong ungu ini saya bakar dulu jangan lupa ini terong badannya dibulak-balik seperti ini biar matanya itu merata sebagian ini sudah ada yang yang tutung sambil menunggu duruk terongnya matang ini juga saya mau iris-iris jengkol yang sudah kemarin ya ini nanti digoreng aja duruk terongnya ini sudah mulai keriput berarti ini tandanya sudah mateng tapi yang ini belum karena ini lebih gede sekali ini saya angkat lebih dahulu kalau kondisinya itu alem panas alem panas itu kita disuka di php-in ya hitung-hitung olahraga jemur padi angkat jemur padi angkat alhamdulillah ini duruk terongnya sudah mateng semuanya dan sebelum lanjut masak terong ini saya mau bikin untuk makan siangnya adiba dulu ini ada daging ayam di dagingnya mau saya iris-iris karena adiba pengen ayam bakar katanya jadi mau bikin sate ayam jadi sate untuk adiba hari ini ini cuman dikasih garang lanjut tusuk-tusuk seperti ini dan nanti dibakar ini dagingnya sudah mateng ini wangi sekali satunya kita kasih ke adiba jadi untuk bubuk tarongnya ini enggak digoreng ya ini disangrai aja setelah bumbunya disangrai haluskan bumbunya tambahkan terasi ini terasnya tadi sudah saya bakar lanjut tambahin cabai merah ini cabai merahnya pakai yang direbus karena saya tadi lupa kasih bumbu jadi kasih bumbunya sekarang aja diulek lagi panaskan air santannya tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan kupas kulit tarongnya kulitnya ini sudah dibuang lanjutnya kita hidangkan ke coet terakhir kita tuangkan kuasa penyang sudah dipanaskan nah ini dia olahan terongnya sudah siap terong terongnya di apa namanya di pecah ataupun di seperti ini buku santan ini juga ada tempe baceng ini ada cengkol dan ini ikan hasilnya yuk pokoknya dimanapun teman-teman berada mari kita makan ayo mari makan minum dulunya kicap angkat ayo mari makan ya selamat menikmati ini enak ya aduh ngajut ngajut enak ini jengkolnya setengah matang Enak Cucoknya kayaknya Cucoknya Bumbunya pas Padahal juga pas Cucoknya 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 Ini alatnya kayak cumi Alhamdulillah makanannya sudah selesai Terima kasih ya Buat teman-teman yang sudah menonton Selamat menikmati